Ya Bibi Risa, terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Today. Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 anggota Paski Braka 2022, 4 calon komandan upacara, dan 1 perwira upacara yang akan bertugas pada upacara peringatan detik-detik atau sudah bertugas pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Selain itu, sejumlah proses pun juga telah dilewati anggota Paski Braka mulai dari fitting baju hingga potong rambut personel anggota Paski Braka 2022. Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 pelajar SMA menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paski Braka tahun 2022 di halaman istana perdeka pada Senin lalu. Dalam upacara tersebut, Presiden bertindak sebagai pembina upacara. Sementara pemimpin upacara merupakan anggota Paski Braka tahun 2022 dari Provinsi DKI Jakarta atas nama Safi Navasya. Safi Navasya juga bewakili rekan-rekannya untuk pemegang bendera berah putih saat pengucapan ikhraf putra Indonesia. Selain itu, Presiden juga mengukuhkan 4 calon komandan upacara dan 1 perwira upacara. Dalam upacara pengukuhan, turut hadir Ibu Riana Joko Widodo dan wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Selain itu, rangkaian penggiatan anggota Paski Braka juga terlihat pada saat agenda fitting baju dan cukur rambut. Bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bandera Pusaka, tingkat pusat tahun 2022 di Cipumpur, Jakarta Timur, puluhan calon Paski Braka yang berasal dari 34 provinsi mencoba pakaian dinas upacara yang akan dipakai pada upacara 17 Agustus. Tak ketinggalan, agenda cukur rambut juga menjadi rangkaian aktivitas yang dijalani oleh Paski Braka. Ciri khas dari Paski Braka model potongan rambutnya, yakni untuk putra tampil dengan potongan tipis ala militer, sementara putri memiliki gaya rambut bob. Model potongan ini merupakan salah satu syarat yang wajib Paski Braka penuhi dalam Pasukan Pengibar Bandera Pusaka yang akan bertugas dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada perayaan Put RI ke-77. 68 pengguna-pengudi dari 34 provinsi ini menjalani persiapan selama 45 hari dan telah menjalani pemusatan pelatihan sejak 15 Juli lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan, Anjus Peloporkan. Dan salah satu pelajar di Lampung Selatan pemirsa terpilih sebagai anggota pasukan Pegibar Bandera Pusaka atau Paski Braka Nasional tahun ini. Selintan Aprilia, pelajar SMK Negeri Satu Kalian dalam Lampung Selatan yang merupakan anak seorang kuli angkut toko. Seperti apa kisahnya? Berikut liputan selengkapnya. Terpilihnya Selin tentu tidak disangka-sangka orang tuanya. Apalagi sang ayah yang bernama Mulyono hanya seorang kuli angkut di toko bangunan, sedangkan sang ibu suarti bekerja sebagai pembungkus sambal oleh-oleh kemplang khas Lampung. Warga dusun sidoluhur desa Sido Asri kecamatan Candipuro, Lampung Selatan itu menyatakan bangga sekaligus terharu. Meski mereka belum bisa berkomunikasi dengan Selin, mereka hanya bisa melihat foto-foto Selin di ponsel untuk mengobati rasa kangen. Mulyono berharap Selin bisa terpilih sebagai pembawa baki bendera pusaka, sehingga bisa semakin membanggakan keluarga maupun provinsi Lampung. Mereka kini hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk anak sematawayangnya yang bercita-cita menjadi polwan. Kalau anak saya itu, Selin semenjak masuk dari SMK itu sudah mempunyai keinginan untuk menjadi pas kibra, jadi saya sendiri yang untuk... Pemerintah provinsi hingga warga desa tempat Selin tinggal merasa sangat bangga dengan prestasi yang dicapainya. Mereka terus memberikan dukungan untuk Selin agar bisa mencapai cita-citanya. Dari Lampung Selatan, Lampung, Herifulistiawan, AINews melaporkan. Dan pemirsa setiap upacara peringatan hari kemerdekaan, salah satu yang ditunggu adalah penampilan pas kibraka yang mengibarkan sang saka merah putih. Dan saat ini atau tahun ini di hari kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, kita akan berbagi pengalaman dengan para pas kibraka yang telah bertugas dalam pengibaran bendera nasional. Sudah bersama saya hari ini di studio lantai 8 gedung AINews Tower Pemirsa, ada Febri Nur Sabitah dari Pas Kibraka 2021 dan Raihan Alvaro Siregar, Purna Pas Kibraka 2019. Jadi sudah Purna Pas Kibraka ya, Febi dan juga Faro ya. Selamat siang Febi dan Faro. Siang Kak. Ih, tampak segar ceria semuanya. Hari ini upacara nggak? Siap, tidak Kak. Tidak, tidak upacara. Faro? Tidak juga. Tapi nggak apa-apa lah ya, nasionalisme dan juga sukaryanya untuk memperingati ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia masih tentunya ya di hati Febi dan juga Faro. Aku tadi kayak ngeliat ya, Pas Kibraka Tugas tahun ini 2022, itu mendatangkan apa ya? Nostalgia nggak sih di hati Febi, di kepala Faro gitu. Faro dulu deh 2019 soalnya kan jaraknya lumayan jauh nih. Tadi waktu pagi aku nonton lewat Youtube aja kan kan, nonton live streamnya terus nonton pas mereka bentangin bendera itu merinding. Kamu dulu bentangin bendera 2019 kan? Iya, makanya merinding juga. Kayak ingat-ingat waktu aku jadi Pas Kibraka gitu. Waktu itu boleh cerita deh Faro, pas lagi persiapan kan, hitungannya para pembentang, pengerek dan juga komandan apa, delapan ya, tiga laki-laki yang berdiri di garda terdepan itu kan kayaknya latihannya paling berat ya. Kalau boleh tahu seperti apa sih ceritanya waktu itu jadi persiapan, jadi Pas Kibraka tahun 2019. Jadi awalnya itu kita, kan ada 34 putra semuanya, semuanya itu nyobain semua posisi Kak. Terus dipilihnya pasangannya siapa itu berdasarkan berjalannya latihan aja. Jadi awalnya pasangannya yang mana, yang mana, akhirnya dicocok-cocokin sama pelatihnya. Baru selama kurang lebih dua minggu terakhir itu kita latihan bertiga itu selalu bareng-bareng, selalu sama-sama. Bahkan tidur aja kalau bisa ngobrolnya sama-sama gitu. Jadi tidurnya sekamar juga? Walaupun kamarnya kan beda-beda ya? Kamarnya beda, tapi kita kadang ke kamarnya sama. Kadang udah kecapean bareng-bareng ya. Nah, posisi pembentang waktu itu juga memang sudah Faru incer dari awal? Aku dari awal daftar Pas Kibraka itu yang kepikiran kalau mau jadi apa, maunya pembentang. Wah, maksudnya keren banget sih ya, megang bendera merah putih nih. Terus kan taruhannya cukup berat ya, tapi sukses. Dan alhamdulillah tahun ini 2021 sukses juga ya. Nah, kalau Faru tadi 2019 kan sebelum pandemi COVID-19, kalau Febi 2021 setelah pandemi COVID-19 melanda Indonesia, kayak apa waktu itu rasanya? Dulu di tahun kita itu sangat berat banget, Kak. Karena kita latihan tuh harus pakai masker, apalagi kita pandeminya sangat tinggi banget kan. Jadi apalagi harus... Lagi tinggi-tinggi tuh kasus ya. Harus double juga. Itu tantangan bagi kita juga sih di angkatan 2021. Pengap nggak? Kebayang nggak sih 2019 kan nggak pakai masker, itu aja udah kayak pengen pingsan, capek ya segala macem. Di mana pakai masker di doa nggak? Itu tuntutan bagi kami angkatan 2021 sih, Kak. Untuk tetap profesional dan harus berlatih dengan sebaik-baiknya. Caranya gimana tuh? Biar bisa bertahan, biar bisa tetap tangguh gitu di tengah latihan yang harus pakai tadi masker jadi double? Kita ingat-ingat motivasi dari orang tua aja sih, Kak. Harus tetap semangat. Ya, seperti itu. Itu jadi motivasi utama ya. Kalau misalnya di waktu itu Febi, berarti kalau boleh tahu di pasukan pengibaran atau penurunan? Di penurunan, Kak. Di penurunan. Nah, apa sih bedanya kan kalau Faru kan di pengibaran ya, kalau Febi di penurunan. Apa sih yang membedakan antara pengibaran dengan penurunan kalau dari kacamata, Febi? Sebenarnya sama aja sih, Kak. Kita sama-sama mengibarkan dan menurunkan bedanya mas putih juga, Kak. Kenapa? Sedih aja sih, Kak. Kenapa? Dulu ingat-ingat teman-teman kangen sama teman-teman. Oh, udah lama gak ketemu ya? Ada yang mau diomongin gak? Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ngeliat secara ini? Apa yang mau diomongin? Apa yang mau disampaikan? Teman-teman semua, Febi kangen sama teman-teman yang dulu sering main, sering sekelompok. Siapa aja sih? Ada banyak sih, Kak. Siapa dan dari mana aja? Ada dari Jabar, ada dari Bali, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, semua ada, Kak. Udah lama gak ketemu ya? Mau diajakin ketemuan lagi tuh teman-teman tuh? Nanti abis ini janjian ya, ketemu karena walaupun pandemi COVID-19, silaturahmi harus tetap terjaga. Nah kalau Faru sendiri ada yang mau disampaikan gak buat teman-teman satu angkatannya? Buat teman-teman satu angkatan, gimana pun kalian berada, selalu ingat semangat pasukan merah putih. Asyik, pasukan merah putih. Nah kalau Febi dulu pasukan? Tangguh tumbuh, Kak. Tangguh tumbuh. Tangguh tumbuh itu yang penurunan kalau yang pengibarannya? Indonesia Tengah. Oh sorry, ada Indonesia Tangguh sama Indonesia Tengah. Oke, aku balik lagi ke Faru. Bicara mengenai paski beraka. Ini kan sebenarnya kalau anak-anak muda sekarang kalau ditanya mau jadi paski beraka apa enggak, sebagian besar, ya sebagian sih enggak sebagian besar. Pasti mengatakan kan, aduh capek deh kayaknya. Aduh panas banget, itu ya Tuhan 30 hari, dua bulan ya? Satu bulan, hampir dua bulan kan, itu yang namanya latihan berat banget. Aku sempat ngeliat kan, panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian juga tadi ya taruhannya berat karena kita kan tampil di depan orang-orang paling penting di negara Indonesia. Tapi apa sih yang menjadi motivasi atau apa sih yang membuat Faru dan juga Feby waktu itu pengen jadi paski beraka? Feby dulu dan sekarang? Motivasi aku pertama sih orang tua, karena orang tua dari awal tuh selalu mendukung aku. Kayak, ayo bisa, nanti ibu lihat Feby di TV. Itu sih kaya yang selalu dukung aku. Ibu kalau boleh tahu sama bapak sekarang? Di kerja. Kerja, oh maksudnya di Jakarta sama-sama. Terus, terus? Iya, itu sih kak. Itu yang ibu sama bapak pengen. Ibu selalu mendorong aku untuk ayo bisa-bisa. Teman-teman waktu itu? Teman-teman juga ada kaya, oh Feby lagi seleksi ya semangat ya gitu-gita. Seleksinya berat ya? Banget kak. Tapi bisa di situ ya. Terbayar semuanya ya ketika sudah tampil jadi paski beraka 2021. Kalau Faru apa? Kalau aku motivasi pertama pengen sama kayak Feby, pengen membanggain orang tua, teman-teman. Terus orang-orang terdekat aku juga. Terus ya, ngibarin bendera merah putih itu suatu kebanggaan yang menurut aku orang-orang terpilih lah yang bisa melakukan jadi paski beraka gitu. Karena tahapan seleksinya pun berat gitu kan. Kita dari kecamatan, wali kota, provinsi, baru ke nasional itu tahapan-tahapannya tuh nggak pendek. Seleksinya aja kira-kira hampir 4 bulan lah sampai ke nasional itu. Jadi waktu udah tengah-tengah itu pikiran mau nyerah, capek itu pasti ada. Tapi ingat lagi ketujuan akhirnya adalah jadi paski beraka dan berhasil menyebarkan bendera merah putih. Jadi memang manusiawi bahwa ada hal-hal yang bisa bikin kita tuh kayak aduh is it worth it ya gitu. Apakah kita sanggup nih menjalani. Tapi kalau misalnya kita bisa, eh sorry, kalau kita bertahan dengan motivasi kita sendiri ternyata bisa seperti itu ya. Tapi boleh dong bocorin yang paling berat dari zaman seleksi sampai dengan pas apa ya namanya. Tadi pembinaan paski beraka di Wismasugondo, Joyo, Puspito, Cibubur. Apa aja sih Faru dulu deh yang paling berat? Kalau menurut aku yang paling berat itu konsistensi sih kak. Kayak kita waktu ini waktu di nasional aja kan kita latihan hampir sebulan lah. Kira-kira 25 harian. Itu dari hari-hari kan latihannya sama aja. Paling langkah tegap, formasinya sama, pagi sore begitu-gitu aja. Bangun jam berapa? Jam 4. Jam 4. 4 pagi setiap hari. Oke. Terus lanjut itu semuanya ya? Terus konsistensi itu karena satu hari rasanya semangat banget. Awal-awal tuh, awal-awal biasanya kita semangat semuanya kan. Lagi rame-rame, kenal temen baru, semangatnya masih membarat. Tapi di tengah-tengah tuh kayak, ah masih lama lagi nih, masih lama lagi. Masih lama lagi nih pengibarannya. Tapi menuju akhir-akhir kita karena rame-rame juga jadi capainya gak kerasa. Apalagi pas PDU-nya udah jadi ya? Nah itu makin semangat lagi. Jadi menuju akhir ya kita tambah semangat. Kalau P.B. yang paling berat apa? Kalau aku balik lagi ke point pertama tadi Kak, itu masker. Itu kadang-kadang yang buat mental kita tuh jatuh kayak, aduh lanjut gak ya? Atau pura-pura sakit aja nih biar gak usah ke latihan. Karena bilang, benar kata Kak Hora tadi latihnya kan ya paling lakar gak kemaju. Bentuk-bentuk formasi, itu sih Kak yang berat menurut aku. Dan kayaknya kalau buat cewek, satu hal yang gak terjadi tahun 2019, belang gak sih? Iya belang Kak. Jadi seperti mata pandang. Reces sih, tapi ternyata kejadian juga pemirsa. Nah kalau tadi yang berat, kalau yang bikin happy, yang bikin senang apa? Kalau menurut aku yang bikin senang tuh pas kita udah mulai keluar dari Wisma Kak. Kayak bareng-bareng dari... Lepas kandang! Iya betul. Kayak bisa ketemu, bisa berinteraksi di lapangan. Terus bisa ya kenal-kenalan. Kan sedangkan kalau kita di Wisma gak bisa ya Kak. Karena kita mengikuti protokol. Loh, gak boleh kenalan satu sama lah? Iya Kak, jadi kita cuma berinteraksi di lapangan. Oh gitu, jadi ketika misalnya ada acara kayak malam gitu gak ada acara bebas? Gak ada acara Kak. Ya ampun, oh karena pandemi COVID-19 itu ya beda sama Alvaro. Soalnya kalau tahun 2019, ada acara malam yang bareng-bareng ya. Nah kalau happy-nya Alvaro, mungkin itu ya acara bebas itu ya. Maksudnya Kak, kalau waktu acara aku, setiap break setelah latihan tuh kan kita ada extra fooding, ada dapet makanan, dapet snack, nah itu ngobrol-ngobrol. Terus, biasanya waktu pasungan TNI-nya masuk, TNI-nya masuk itu ada lagu senam tuh Kak. Oh iya. Ada videonya kita lagi senam, ikut-ikut gitu. Pokoknya banyak hal-hal yang konyol aja sih sebenarnya, tapi karena bareng-bareng sama teman-teman jadi ya Mbak, spesial. Kebersamaan itu yang membuat spesial ya, yang tetap ada di hati walaupun tadi kita sudah pisah atau gak ketemu dalam beberapa bulan terakhir ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, karena ini lagi hari ulang tahun kembarikan Indonesia, berkaitan sama nasionalisme, saya ingin tanya sih, nasionalisme di mata Febi dan juga di mata Faro apa? Tapi tahan dulu jawabannya pemirsa ya. Kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Rayhan Alvaro dan juga Febi Tri Nur Sabitah. Setelah lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Today. Sub indo by broth3rmax